Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman kalau lagi kumpul-kumpul satu rumah anak-anak pulang dari kos-kosan nah selalu seperti ini kira-kira menu kesukaan kami ada sambal gak pernah absen sayur asem atau sayur bening atau sayur sop, hari ini pakai sayur asem ya ada jengkol goreng kesukaan dan tempe goreng gak pernah lupa, tiap hari selalu tempe goreng dan hari ini ikannya atau lauknya ikan pindang tongkol goreng nah bahannya ini ya ada sayur asem, kemudian ikan pindang tongkol, bahan sambal, jengkol goreng dan tempe yang sudah kami masak kemarin pertama kita masukkan 1,5 liter air ke dalam panci, masukkan 1 ibu jari asem, 1 buah tomat irisan 5 siung bawang merah dan 3 buah cabai hijau masukkan 500 gram sayuran campur ya sayur asem ini 5 ribu kalau di tempat saya tambahkan salam dan lengkuas salamnya 3 lembar lengkuasnya 5 ibu jari didihkan selama kurang lebih 20 menit setelah mendidih langsung kasih 1 sendok teh garam 1 bungkus bumbu racik sayur asem bisa diganti dengan 1 sendok teh kalau di bubuk ya kalau tidak ada bumbu racik biarkan mendidih jangan lupa dites rasa oke banget tambahkan 1 jeruk nipis atau lemon yang diperas ya kurang lebih 2 sendok makan air jeruk lemon tes rasa sekali lagi udah oke hari ini tanpa terasi ya sayur asemnya setelah itu masukkan deh daun-daunannya dan kacang panjang ya daun belinjo dan kacang panjang biarkan mendidih lagi nah biar lebih nendang ini buat tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk dan sayur asemnya sudah siap kita sisihkan dulu ya lanjut ke menu berikutnya rendam jengkol setelah diiris-iris ya dengan garam biarkan lalu dicuci bersih rendam lagi biar baunya tidak terlalu menyengat dan juga kulitnya terkelupas kita sisihkan dulu jengkol yang sudah dipotong-potong ini kita buang dulu bagian pahitnya ikan pindang tongkol ya ini di tempat saya 20 ribu itu dapat 3 ekor empuk enak sudah langganan langsung tumis 3 siung bawang ya bawang putih dan bawang merah campur lalu masukkan 500 gram ikan tongkol pindang yang sudah dibuang durinya ya walaupun durinya lunak biar lebih aman dibuang saja nah ini meletup-letup ya ini membawa taburi dengan tepung maizena biar gak kecipratan minyak panas lalu kita goreng pelan-pelan sampai kering nah ini gorengnya dengan sedikit minyak saja ya biar lebih hemat nah sudah mulai warnanya mengering siap-siap kita angkat ya atau disesuaikan saja dengan selera masing-masing sudah matang tongkol goreng aroma bawangnya biar lebih gurih nah kita sisikan lagi lanjut kita tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk ke dalam jengkol yang sudah kita cuci bersih dan dibuang air rendamannya lihat ya sudah mulai terbuka kulitnya setelah kita aduk-aduk tercampur langsung aja kita goreng digoreng bolak-balik sampai mateng atau sampai kering ya jangan setengah mateng karena jengkolnya tidak direbus kalau masaknya setengah mateng bisa membuat kejengkolan nah ini sudah mateng berata kita angkat kita tiriskan hasilnya seperti ini setelah jengkolnya mateng kita goreng kita akan goreng juga sudah mateng tempenya tempenya sudah dibumbuin sebelumnya di video sudah mbokser ini stok tempe siap goreng lanjut minyak sisa menggorengnya kita buat menumis 3 siung bawang putih setelah wangi masukkan 3 buah tomat lalu digoreng bersama-sama sampai tomatnya melembut dan mateng sampai ke dalam ini penting supaya nanti sambelnya tidak asam tomatnya jadi gurih setelah itu baru dimasukkan 100 gram cabai campur ini mbok campur cabai hijau dan rawit merah siram dengan air supaya tidak meleduk kemudian masak lagi sampai airnya habis air gunanya untuk melembutkan cabai dan tomatnya nah ini airnya sudah tersisa sedikit ya sudah habis langsung kita pindahkan ke penghalus atau kalau di tempat mbok namanya lemper atau cobet kalau di daerah jakarta dan sekitarnya di tempat teman-teman namanya apa tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk udah gini aja bumbunya langsung diulek jadi ini tanpa terasi dan tanpa garam ulek sampai halus atau sesuai selera nah ini kelihatannya bawang putihnya itu kenyal aromanya wangi aromanya sedap banget perpaduan antara cabai hijau rawit merah bawang putih dan tomat udah gini aja deh sambalnya sudah mateng dan ini menu terakhir ya siap disantap bersama nasi kemudian disandingkan dengan sayur asem ikan pindang klongkol goreng dan tempe goreng serta jengkol wow teman-teman demikian resep kali ini selamat mencoba bye 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 subscribe